Intro Assalamualaikum Wr Wb Kami dari kelompok 2 akan menerapkan ketentuan bersakat Selamat menyaksikan Assalamualaikum Wr Wb Saya dari kelompok 2 akan mengaparkan materi tentang penerapan ketentuan bersakat Sakat dapat diartikan bahwa sesuatu harta tertentu Yang dikeluarkan oleh umat beragama Islam dan diberikan kepada golongan tertentu Bagaimana yang telah disebutkan Pada saman sekarang ini terdapat beberapa jenis hasil usaha yang secara hukum terkait dengan harta benda wajib sakat Di antara harta benda wajib sakat tersebut adalah sebagai berikut Yang pertama hasil usaha ternak ungas Yusuf Kardawi menguntip pendapat dari Umar Bin Khattab Bahwa semua ternak yang dikembangkan atau diusahakan Dengan diambil manfaatnya wajib dikeluarkan sakatnya Hal ini dianalogikan pada sakat perdagangan Ataupun sakat emas dan perak Yaitu nisabnya senilai 85 gram emas Dan kadar kewajibannya sakatnya sebesar 2,5% Yang dimaksud diambil manfaatnya Misalnya ayam pedaging yang dimanfaatkan dagingnya Atau ayam petelur yang dimanfaatkan telurnya Yang kedua adalah hasil usaha perkebunan karet dan lain-lain Jumlah ulama berkesimpulan bahwa setiap tanaman Apapun yang memenuhi nisab Maka wajib dikeluarkan sakatnya Termasuk di dalamnya adalah tanaman karet, kapas, dan sebagainya Dengan nisab sebesar 5 awisak atau kurang lebih 633 kilogram Sedangkan kadar sakatnya 5% Jika menggunakan irigasi dengan biaya atau 10% Jika tidak menggunakan biaya irigasi Dari Jabir bin Abdullah bahwasannya Ia mendengar Rasulullah SAW bersabda Pada tanaman yang disirami oleh air sungai dan hujan Hujan setakatnya adalah 10% Dan pada tanaman yang disirami dengan menggunakan kincir Yang ditarik sebintang atau oleh manusia Sakatnya 1 per 10 atau 5% Hadis riwayat muslim Para ulama juga berpendapat Apabila hasil tanaman tersebut Merupakan komunitas perdagangan Maka perhitungan sakatnya setelah hasil tanaman itu dijual Hal ini karena perusahaan perkebunan Biasanya melakukan perhitungan produksi secara akumulatif Sebulan sekali Sehingga tentu saja sakatnya diperhitungkan pada saat tersebut Yaitu sebulan sekali Tiga Hasil profit dari kooperasi Terdapat beberapa kooperasi yang terbebas dari bunga Kooperasi tersebut menggunakan produk bansyariah Seperti tabungan wadiah Atau dalam bentuk deposit wadiah Kooperasi jenis ini dapat memberikan profit kepada anggotanya Dalam kadar tertentu berdasarkan jumlah tertentu dari tabungan atau simpanan anggotanya Hasil deposit diantara persyaratan kekayaan yang wajib dikeluarkan sakatnya Disamping mencapai nisab adalah nama atau berkembang Maksudnya harta itu berkembang dari waktu ke waktu Serta memberikan penghasilan dan pemasukan Baik dengan cara diolah atau diusahakan sendiri Selanjutnya Yang kelima Sakat profesi Sakat profesi adalah sakat yang digunakan pada tiap pekerjaan atau keahlian profesional tertentu Baik yang dilakukan sendirian maupun yang dilakukan bersama dengan orang atau lembaga lain yang mendatangkan penghasilan Yang keenam Sakat gaji pegawai Dalam menentukan nasib gaji pegawai Pendapat ulama terbagi menjadi dua Yang pertama penghasilan satu tahun semilai dengan 85 gram emas Lalu dikeluarkan sakatnya setahun sekali sebanyak 2,5% Kedua Dianalogikan pada sakat tanaman yang semilai dengan 653 kilogram Dan dikeluarkan setiap kali per tahun atau dalam hal ini Setiap kali menerima penghasilan atau gaji sebanyak 2,5% Tujuh Saham industri dan obligasi Para ulama mustahil sepakat bahwa semua saham perusahaan atau perseroan Baik yang terjun di bidang perdagangan Murni maupun dalam bidang perindustrian dan lain-lain Wajib dikeluarkan sakatnya Jika telah mencapai nisabnya Begitu pula dengan industri dan obligasi yang dimiliki oleh seseorang Nisab saham industri dan obligasi adalah satu tahun Takwin dan sakat yang harus dikeluarkan adalah 2,5% Dari total kepemilikan atas saham atau usahanya itu Namun jika saham-saham tersebut tidak berkaitan dengan usaha perdagangan Atau industri yang memperdagangkan produknya Maka tidak wajib disakati Sampai jumpa di video penampilan hasil kelompok kami Sekian dan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih